Bapak-Ibu sekalian masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda. Ya, pertama saya sangat berterima kasih kepada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Ini ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Prof. Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih, semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyanggah wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telpon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan? Telpon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Baik, terima kasih Pak Mohaimin. Pak Anis ingin menambahkan? Ada tiga kata atas apa yang dikerjakan Gus Mohaimin malam ini. Satu bangga, dua bangga, tiga bangga. Tiga. Saya bangga kenapa? Kan Agus Mohaimin menjaga maruah debat, menjadi forum untuk bicara polisi bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara. Menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan. Saya rasa suruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan. Bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin. Dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Terima kasih sekali. Malam ini berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud dan juga Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran ya tentang kemana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Terima kasih. Baik. Untuk Pak Prabowo mungkin ingin menambahkan tanggapan dari Mas Gibran. Baik yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan acara debat ini yang keempat dalam keadaan yang lancar tertib. Dan juga stasiun televisi yang menyelenggarakannya. Amtek ya dengan Metro TV. Dan semua penyelenggara kami ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya tadi saya sangat bangga lagi ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga dan benar saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan. Kita ingin melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat, rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden-Presiden sebelumnya. Karena kita ingin melanjutkan semua yang baik dan menambah, mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira rakyat ingin secepatnya pemilu datang supaya keputusan jelas. Dan bangsa kita bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu dari saya dan dari Mas Gibran dan dari tim kami semuanya yang ada di sini. Baik, tadi rasanya di dalam debat ya biasa-biasa saja lah begitu debat itu. Itu penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk debat ini. Nah oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk Jawa Pres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena lima tahun yang lalu atau empat setengah tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Minko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Karena apa yang saya peroleh selama menjadi Menteri Pak Jokowi, itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi Presiden nanti. Karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan Presiden rakyat. Itu saja. Kalau dari Pak Ganjar, ada tanggapan terkait penilaian tadi penampilan debat dari Pak Mahfud MD? Baguslah. Karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanaan tidak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya kadang-kadang pertanaan itu tidak perlu dijawab. Dan beliau sampaikan secara terbuka menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya. Dan Pak Mahfud menyampaikan dengan form betulnya. Terima kasih.